Puncak silaturahim adalah kedua orang tua. Makanya dikatakan sukunya Allah mengharamkan atas sekalian perbuatan durhaka kepada para ibu. Durhaka masuk dalamnya perkataan ah, tidak mau, nanti saja. Ini semua tidak ada bagi orang tua, di kamus antum hapus itu. Apapun mereka minta, iya. Selama bukan haram. Itu yang menyebabkan kenapa Aisyah radio anham memuji Uthman bin Affan. Di sini dengan Tolha bin Ubaidillah tentang masalah baktinya dengan ke ibunya atau orang tuanya. Sampai apapun yang orang tua Uthman bin Affan itu kalau orang tuanya ngomong dia tidak melihat mukanya. Tunduk, menghormati dan mendengar semuanya. Tolha bin Ubaidillah kalau dia masuk ke rumah ibunya, ibunya ngomong dia iyahkan saja semua. Walaupun dia belum mengerti. Sampai pada saat dia keluar dia tanya saudaranya. Tadi yang ibu mau itu bukan yang ini. Atau apa tadi yang dia mau. Setelah jelaskan baru dia penuhi. Ini bentuk baktinya gitu. Bagaimana dia bakti dengan ibunya. Ini disayangkan sekali teman-teman. Banyak orang yang telah kita, mereka sudah pindah di Jakarta, sudah punya pekerjaan, sudah punya kendaraan. Lupa sama orang tua. Ini haram dalam Islam. Telepon pun tidak mau. Kalau orang tuanya telepon karena rindu sama dia, buru-buru. Sudah ibu saya kena kerjaan. Sudah ya ayah. Tapi kalau temannya telepon gosip, Satu jam pun oke. Bum-bum waktu di kafe duduk, Tidak ada masalah. Omong kosong. Tapi kalau orang tuanya ditinggalkan. Saya juga pernah ingatkan itu. Pada saat itu mudik, lebaran. Pulang ke kampung, orang tuanya sudah lama menanti kita. Dia banggakan kita sebagai anaknya kerja di Jakarta, kerja di ibu kota, apalah segala macam. Kita tidak tahu orang tuanya itu kadang-kadang kelebihan sedikit saja sudah luar biasa bagi dia. Diceritain sana-sini kita. Maka pada saat kita ketemu, dia juga ingin duduk sama kita. Maka kesempatan bakti sama orang tua, bukan kembali ke teman-teman. Teman-teman itu selingan. Ini baru 15 menit salaman sama orang tua, Selesai, makan sedikit, lalu pergi. Dari pagi sampai malam, baru pulang ke rumah. Makanan ibunya yang masak kesukaannya tidak dimakan, Ayahnya mungkin mau sholat sama-sama, Mungkin mereka mau dengar cerita apa. Duduk sama orang tua. Longin waktu. Itu pintu surga. Sebagian salaf rahimahumullah, Itu kalau satu orang tuanya meninggal nangis, Sambil mengatakan sungguh pintu surga satu surat tutup untukku. Sisa setengah yang tersisa. Di sini bertakau kepada Allah yang orang tuanya masih hidup. Telepon akhi dan ukhti. Tiap hari jadwalkan itu. Pakai stopwatch. Satu menit saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah baik, ibu baik. Apa yang bisa saya bantu? Doakan saya. Tiap hari. Dengan itu insyaAllah Allah mudahkan urusan. Saya pernah jelaskan dalam bab bakti orang tua itu. Ada seorang sarafusali masuk di kanca jihad. Sebelum dia pergi, dia bilang sama ibunya. Ibu, doakan saya supaya menang. Pada saat lagi genting-gentingnya peperangan, Itu dikepung oleh musuh dan sudah nyata. Secara hitung-hitungan pasti mereka akan mati terbun. Lalu dia teriak mengatakan, Allahu Akbar depan para para jurid. Dia panglima perang kebetulan. Allahu Akbar. Pasti kita menang. Pertolongan sudah datang. Para juridnya belum bisa terlalu engah menangkap apa yang dia maksudkan. Berperang sampai betul menang. Padahal secara hitung-betul pasti kalah. Setelah menang, kata para jurid-pera juridnya, Apa tadi yang anda maksudkan? Pertolongan Allah sudah datang. Anda lihat malaikat kah? Ada sesuatu yang terjadi. Dia mengatakan, Saya meninggalkan ibu yang sudah tua. Dan saya titip pesan agar ibu itu mendoakan saya setiap saat agar diberikan kemenangan. Dan saya yakin dia sedang mendoakan saya. Doa mereka itu senjata yang luar biasa. Membuat kita bisa bahagia tentram. Jangan pernah saya siapkan itu. Sudah mati saja harus bakti apalagi masih hidup. Itu kalau orang tua sudah tua dimasukkan pantai jumpo. Dibiarin di sana dibiayai. Sampai meninggal pun cuma via telepon. Ini ibumu sudah mati. Sudah berapa biayanya saya transfer? Tidak ada sama sekali. Mereka bakti sama orang tuanya itu jarang sekali. Kita orang Islam disuruh jaga untuk itu. Sampai pernah ada seorang guru kami. Saya masih ingat dulu cerita. Seingat saya itu. Namun tidak salah. Ini sudah cukup lama waktu masih kuliah dulu. Dia bilang, Saya pernah lewat sama istri saya. Ada satu ibu tua mau menyeberang jalan. Dan tidak ada yang berhenti. Sampai saya sama istri saya lewat. Kemudian istri saya pun memapah tangannya. Ibu tua itu, nenek tua itu. Lalu saya di sebelah istri saya. Lalu kami menahan mobil. Kemudian kami jalan. Setelah kami tiba di pinggir jalan. Ibu itu menangis. Sambil mengatakan, Siapa kalian ini? Sungguh baik kalian. Saya sudah bertahun-tahun seperti ini. Setiap hari kalau mau menyeberang ini. Untuk pergi ke pasar belanja. Saya harus tunggu sampai berjam-jam di sini. Tidak ada mobil yang mau berhenti. Tidak ada yang kasih jalan. Maka dia bilang, Kami orang Muslim. Dari Jazira Arab datang. Dan ini kami diperintahkan dalam agama. Kata Syekhnya apa? Saya sangat yakin kalau seandainya nenek ini dulu masih muda. Masih gadis. Lewat mungkin semua mobil mampir. Memberikan jalan. Tapi karena sudah nenek, enggak. Tapi kita dalam Islam tidak seperti itu. Kita selalu menghormati orang-orang yang sudah tua. Sel teasera. Selamat menikmati jalan. Terima kasih.